Halo semuanya, balik lagi ke channel gua, Kuliner with Mim. Hari ini gua bakal ajak kalian gua cobain yang namanya Yoiko Ramen 415. Gua lagi di daerah Blok M, tepatnya di seberang Hotel Mahakam. Ini katanya the best ramen lah di Jakarta. Nah, makanya gua penasaran bagaimana rasa dari ramen tu sendiri. Nah, hari ini gua ga sendiri gua bawa temen gua buat nge-review bareng. Dan apakah ramennya enak banget atau engga. Dan temen gua lagi di belakang, lagi megang kamera. Kalau kalian penasaran sama wajahnya, gua kasih tau nih. Hai! Aku Ika, temennya Mim. Hari ini kita mau coba ramen Yoiko 415. Mau tau gimana rasanya? Ikutin kita terus ya. Oke 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 oke. Yu, 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 yu. Sampai jumpa. 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 Oke guys, ternyata disini itu bisa pakai babi, bisa yang nggak pakai babi. Jadi bisa halal, bisa non-halal. Jadi kita buka buku menu, bervariasi ternyata, ramen yang mulai dari tamikotsu, terus disini juga ada soyu, terus sebelah situ ada miso, sama ada shio, terus disini juga menyediakan ramen-ramen yang pedes. Oke guys, sekarang ramennya udah dateng, kita pesen 2 porsi ramen, apakah ramen yang kita pesen namanya? Doma Tamikotsu Ramen. Rasa, katanya sih pokoknya rasanya nijini. Terus katanya ini best seller disini, kita cobain, best sellernya itu kayak gimana. Tapi yang kita pesen dua-duanya top ya, bari non-halal. Jadi buat kalian yang mau cobain si goma tonkotsu ini, ya ini non-halal. Jadi ramen ini itu sebenernya, kalau di ramen-ramen luar kebanyakan itu untuk... Laman ini biasanya langsung saja. Langsung dapet include kan, tapi kalau yang ini harus bayar, harus bayar lagi di channel topi. Kita pesen satu-satu untuk tamagonya. Jadi sebelum kita cobain, kita doa dulu ya. Aamiin, kita pengen cobain ini kuah ramen yang belum kita tumbuin. Kita pengen tau rasanya kayak gimana ya. Kuahnya dulu nih. Kuahnya? Kuahnya dulu. Satu, dua, tiga. Aku, 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 aku. Aku, 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 aku. Enak. Enak. Ini berasa banget tuijennya. Kalau dunia, bentang. Kita cobain ini, ya guys. Satu, dua, tiga. Mie nya itu Kayak teksturnya apa? Kenyal Mie nya lurus ya Mie lurus dan teksturnya kenyal Pokoknya pas lah Enak sih enak sih Buahnya enak sih Kental banget sih Mie Pohon yang terpenting Dalam lemennya lepok Sekarang gue pengen cobain Ini dagingnya ini Oke panas Dagingnya guys Dulu-ulu Ini dagingnya Kenapa ya? Maksudnya Maknya pecah Wutcah dimur Wutcah dimur Tapi biasanya kalo pemenangnya itu kan Slice dagingnya Kalo ga dua tiga ya Ini cuma satu Kompon yang terpenting Tapi cuma satu Oh iya Jadi kalo yang doyan Mungkin bisa surfing kali ya Tapi ya guys Daging babi nya Halca Enak punya ya Engga lo Ada satu lagi guys Kok aku cuma satu? Ada kalo yang kecil Engga ada Coba cobain Kamagonya Kamagonya gue paling doyan Kalo makanan ramen itu Wajib pake kamagonya Coba ini Kamagonya Lembut banget guys Pecah Di bulut Ini apa Nori Nori Ada nori Terus ada jamur Ini jamur Crunchy Dan Montenggira Dan 楓 Dan Mau K ситу K唉 Dan Teng Dan K K Mantap Udah? Enak sih Enak dan enak Nama gunya Eh, salah Ini babinya Nama gunya itu ada rasa manis Kuningnya udah Maksudnya gak Setengah matang banget ya Jadi dia gak langsung pecah Bener-bener pecah di sini Jadi masih bisa dimakain Aku lebih suka gini sih Jadi masih bisa ngerasain Keluar kuningnya kalo di kebanyakan ramen Yang pernah kita makan Biasanya begitu taruh di dalam mangkok Udah langsung pecah Kuningnya tuh langsung Babinya lagi guys Kok banyak? Enggak ini belum batang Pake kuah Pake kuah Terus coba Dagingnya empuk Beli-belinya be... Pecah Pecah Oh iya kita pesennya tadi Yang small Harganya Rp62.000 Pesen makan Udah input Udah input Ocak Tapi Berapa kali risel nih? Tiga kali refill Cuman refill Ukuran gelas Very small Biaya yang sepul Biayanya sepul Biayanya sepul Biayanya sepul Biayanya sepul Ini yang terbaik, kan? Kuahnya Kuahnya Menurut versi ikan Ritka Tesalonika Kuahnya ini terbaik Kuahnya doang sih Karena biasanya kalo makan ramen Nggak lihat kuahnya Iya Komen yang utamanya Ketek pada kuahnya, kalo kuahnya udah nggak enak Maksudnya enak, ampun mie-nya, daging babinya udah Nggak bisa Dan menurut gua juga Dari yang... Dari semua yang gua coba, ini kuahnya Yang terbaik Amin Yang kemau Gila-gila 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 Gimana ya? Gila-gila Tapi ya itu, sayangnya Dagingnya dikit Dagingnya dikit Dagingnya dikit Bagi dia dikitnya dia pecinta babi sejati, guys Gila-gila Tapi emang iya, paling nggak dua gitu Gila-gila Gila-gila extra topping Mungkin Minasnya itu kali ya Jadi dia, kalo gua nggak input Potongan dagingnya dikit Dibanding kame-kame yang lain ya Mungkin kalo banyak itu Ya Gila-gila Gila-gila Terima kasih Terima kasih Kuahnya nggak kulit ya Kuahnya banyak ya Dan si ikan Masih pesen ini Onigiri salmon Dia pesen onigiri salmon Karena kalau dia satu posi ramen nggak cukup Dia pesen lagi Onigiri segede ini Berapa duit nih? 800 ribu Kita cobain nih Gimana rasanya? Gimana rasanya? Luar Nasi Nasi Tidak 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 Kalo disini Subscribe Dan boleh di-share sama temen-temen yang lain Tunggu gua di video-video makan gua berikutnya Hanya di Culinary With Me Happy Sunday and God bless you! Bye!